Halo minasang, ogenki desu ka? Video ini adalah bagian kedua dari videoku sebelumnya. Masih seputaran cara menyebutkan barang-barang apa saja yang ada di rumah. Di video bagian kedua ini, aku akan menambahkan dua pola kalimat lagi. Gampang kok. Tapi sebelum lanjut, kita akan ingat bareng-bareng dulu materi di video bagian pertama, supaya nanti kalian tidak bingung. Oke, ini adalah rangkuman dari video bagian pertama. Aku sudah pernah membahas tentang kosa kata. Semoga kalian sudah hafal ya kali ini dengan kosa katanya. Kalau belum, coba hafalin dulu deh, biar nanti langsung connect kalau aku bikin kalimat. Oke? Oke, aku bacakan ulang saja ya sambil kalian ingat-ingat. Kita mulai dari sini. Sempuki, artinya kipas angin. Dengwa, artinya telpon. Hongdana, artinya rak buku. Sofa, artinya sofa. Teburu, artinya meja. Bedok, artinya tempat tidur. Ada 14 kosa kata ya. Nah, selain kosa kata itu, aku juga sudah pernah jelasin dua pola kalimat. Kita ingat lagi. Nah, kalimat yang pertama ini adalah untuk menyatakan benda yang ada di suatu tempat. Misalnya, kalian mau bilang, di kamar ada televisi. Masukkan kata tempatnya di sini, yaitu hea, yang artinya kamar. Lalu, kata bendanya ditaruh di sini, yaitu terebi, yang artinya televisi. Ingat ya, isi ga setelah kata benda. Baru, arimas. Hea ni terebi ga arimas. Hea ni terebi ga arimas. Di kamar ada televisi. Masih ingat kan ya, dengan kalimat satu ini? Sekarang kita lanjut ke kalimat dua. Nah, kalimat yang kedua ini adalah untuk bertanya. Kalau kalimat satu itu kan untuk mengatakan, di kamar ada televisi. Kalau kalimat dua ini, untuk bertanya, apakah di kamar ada televisi? Nah, kalian bisa lihat polanya. Sama dengan kalimat satu tadi. Hanya saja ada penambahan K di belakangnya. Dan ini diucapkan dengan intonasi naik, untuk menandakan kalimat tanya. Kata tempatnya masih sama. Nah, ditaruh di sini, terus kata bendanya juga di sini. Hea ni terebi ga arimas ka? Hea ni terebi ga arimas ka? Apakah di kamar ada televisi? Nah, pertanyaan ini kan membutuhkan jawaban ya. Jawaban ya atau tidak. Kalau benda yang ditanya ada, kalian pakai hai arimas. Hai arimas. Artinya, ya ada. Tapi kalau benda yang ditanya itu tidak ada, kalian jawab dengan iye arimaseng. Iye arimaseng. Artinya, tidak, tidak ada. Seperti itu. Sekarang sudah ingat ya dua pola kalimat di video bagian satu? Kalau sudah, kita akan lanjut belajar ke kalimat tiga dan kalimat keempat. Oke, kita lihat kalimat ketiga. Di kalimat tiga ini, kita akan belajar menyebutkan seluruh benda yang ada di suatu ruangan. Jadi, benda yang kita sebutkan bisa lebih dari satu. Entah itu dua, tiga, empat, dan seterusnya. Misalnya, kalian ingin menyebutkan di kamar, ada televisi, dan tempat tidur. Jadi, ada penambahan benda yang kedua ya. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk menambahkan benda yang kedua? Yaitu, dan tempat tidur. Ini contohnya. Kita lihat ya. Nah, ini pola kalimatnya. Heiani terebito bedoga arimas. Heiani terebito bedoga arimas. Masih ingat, heia artinya? Kamar. Ni artinya di. Terebi. Televisi. Tok. Nah, tok disini artinya dan. Oke. Tok artinya dan. Bedo artinya tempat tidur. Arimas ada. Jadi, heiani terebito bedoga arimas. Di kamar ada televisi dan tempat tidur. Jadi, kalian menyisipkan kata bendanya disini. Setelah kata benda satu, tambahkan tok, baru kata benda yang kedua. Pokoknya, gak arimas itu letaknya di belakang kata benda ya. Nah, biar lebih paham. Kita akan coba latihkan kalimat tiga ini dengan mengganti kosa katanya menggunakan kosa kata yang ada disini. Kita coba. Disini ada daidokoro. Daidokoro artinya? Dapur. Terus, kalau reizoko? Kulkas. Kalau teburu? Meja. Oke, jadi kita coba buat kalimatnya menjadi seperti ini. Daidokoro ni reizokoto teburuga arimas. Sekali lagi. Daidokoro ni reizokoto teburuga arimas. Di dapur ada kulkas dan meja. Gampang, gak? Kita coba satu lagi deh contohnya. Ada ima artinya ruang tamu. Sofa artinya sofa. Kalau hongdana artinya rak buku. Oke, kita buat kalimatnya sekarang. Taruh kata tempatnya disini. Imani. Kata benda satunya. Sofato. Kata benda dua. Hongdanaga arimas. Imani. Sofato. Hongdanaga arimas. Di ruang tamu. Ada sofa dan rak buku. Sampai disini sudah paham ya? Kalian tinggal ikuti pola kalimat ini saja. Diganti-ganti kosa katanya. Kata tempat dan kata bendanya. Kalau masih ada yang bingung apa bedanya kalimat satu dan kalimat tiga? Karena ini mirip-mirip ya. Kita coba bandingkan. Oke, lihat ini. Disini ada kalimat satu yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk menyebutkan satu benda saja. Kalau kalimat tiga ini, kalian bisa pakai untuk menyebutkan benda lebih dari satu. Dengan menambahkan TO di antara kata bendanya yang artinya DAT. Paham ya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut satu kalimat lagi. Oke? Kalimat yang keempat. Nah, kalimat empat ini bisa kalian pakai untuk menanyakan benda apa saja sih yang ada di suatu ruangan. Contohnya ini. Kalian mau menanyakan, di kamar ada apa saja? Di ruang tamu ada apa saja? Oke, sekarang lihat ini. Kalian tinggal masukkan kata tempatnya di sini. Misalnya ini. Di kamar ada apa saja? Masukkan kata tempatnya di sini. Hea ni nani ga arimas ka? Hea ni nani ga arimas ka? Artinya? Hea itu kan kamar. Nani itu artinya apa? Arimas ada. Ingat ya, di sini ada ka untuk bertanya. Intonasinya naik. Jadi, hea ni nani ga arimas ka? Di kamar ada apa? Kalau kalian misalnya mau tanya, di ruang tamu ada apa? Kalian tinggal ganti saja kosa katanya di sini. Bahasa Jepangnya ruang tamu kan ima. Berarti, ima ni nani ga arimas ka? Kalau mau tanya, di dapur ada apa? Ganti di sini pakai daidokoro. Daidokoro ni nani ga arimas ka? Seperti itu. Bisa ya? Gampang sekali. Nah sekarang, gimana sih caranya menjawab? Kalian kan sudah belajar kalimat 1 dan kalimat 3? Kalian bisa jawab pertanyaan ini dengan kalimat 1. Kalau kalian hanya menyebutkan satu benda saja. Seperti ini. Hea ni terebiga arimas. Seperti itu misalnya. Di kamar ada televisi. Atau kalian bisa jawab dengan kalimat 3. Kalau kalian ingin menyebutkan bendanya lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Di kamar ada televisi dan tempat tidur. Hea ni terebito bedo ga arimas. Jadi kalian bisa pakai yang mana saja untuk menjawab. Oh iya. Kalau misalnya pertanyaannya di sini sudah jelas. Yaitu menanyakan kamar. Hea ni nani ga arimas ka? Yang ditanya adalah kamar. Kalau kalian mau jawab singkat saja. Misalnya ada televisi. Atau ada televisi dan tempat tidur. Yaudah jangan sebutkan lagi hea ni nya. Langsung saja. Terebito bedo ga arimas. Atau terebiga arimas. Jadi tidak usah seperti ini. Hea ni terebiga arimas. Kalian bisa menyingkatnya tanpa menggunakan hea ni. Oke. Ini dihilangkan juga boleh. Kalian sudah belajar banyak sekali ya. Semoga tidak bingung dengan penjelasannya. Sebelum kita mengakhiri video ini. Kita coba review lagi deh. Biar kalian ingat apa yang sudah dipelajari. Di video ini ada dua kalimat tambahan. Yaitu kalimat tiga dan kalimat empat. Nah lihat di sini. Kalimat tiga untuk menyebutkan benda yang lebih dari satu. Kalau kalimat empat. Untuk menanyakan benda apa saja yang ada di suatu ruangan. Tinggal ganti kata tempatnya di sini. Semoga penjelasannya cukup dimengerti. Dan bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Oke sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa.